Halo Halo YouTube selamat datang di channel Mas Edis kali ini kita kontennya agak berbeda ini adalah project reparasi mobil yang barusan saya beli ini adalah Honda Accord Cielo tahun 1997 ini saya beli kondisinya seperti ini ya sudah saya cuci dan saya apa namanya kasih kaca film jadi ini sudah seperti ini sekarang tadinya kaca filmnya panas banget terus ini saya ganti kaca film yang lebih adem dan lebih gelap sedikit ini pakai HD premium dari HD autofilm nah ini 60% sedangkan keliling 80% tingkat kegelapannya nah karena ini adalah project reparasi otomatis harus ada yang direparasikan jadi mobil ini saya beli itu harganya enggak mahal-mahal amat dan enggak kemurah-murahan amat jadi rata-rata lah ya ini di kita waktu itu dapat deal 48 juta dengan kondisi apa adanya pajak sampai bulan 10 kemudian plat nomor sampai tahun 2023 kondisi bodi tidak ada juga yang kropos kondisi kaki-kaki agak ringsek dikit bukan ringsek sih apa ya bahasa yang lebih halus agak klotak-klotak gemelodak karena udah diganti pelet ring 17 pelet standarnya udah enggak ada kemudian kenal potnya juga udah diganti kenal pot racing yang ngebrong terus juga ada beberapa variasi lampu-lampu yang alai untuk zaman sekarang tapi keren pada masanya yaitu di sini ada lampu kolong di bawahnya mobil tapi udah mati kemudian di dalamnya pelet ini juga ada lampu dan juga udah mati terus peletnya juga dikasih sticker dikasih cover ini jadi perempuan palsu nah kemudian yang akan kita reparasi adalah kita mau berubah stylenya mobil ini jadi lebih elegan lagi terutama soal cat-cat ya ini tadinya saya kepikir bisa dipoles ternyata ini harus repaint karena catnya udah ngelupas ini juga udah gelembung-gelembung besetnya seluruh bodi beset karetnya juga udah pada getas karena ditaruh di luar ya terjemur sinar matahari langsung ini tembulannya udah gelembung misalnya karet-karet ini jika udah harus waktunya ganti terus kaca belakang ini juga mau lepas karetnya jadi kalau kita dorong-dorong itu yang angkat harus diganti juga silennya kemudian karena saya habis ganti kaca film lampu standarnya ini nggak terang sama sekali bahkan kalah sama lampunya Honda Vario itu belum ganti kaca film aja udah nggak terang ya apalagi sudah kita ganti kaca film ini pasti nggak terang banget Nah untuk itu kita mau bikin project juga mengganti atau memodifikasi lampunya ini tapi sebisa mungkin tetap OEM look nah ini kan standarnya adalah ini lampu kota cuman sama yang punya dulu diganti lampu kelap klip warna biru terus ini lampunya login masih ini juga lampunya masih kuning ini putih lampunya tapi ini kuning ini high beam aja nggak bisa lampu kota atau lampu low beam kemudian ratingnya atau sen itu letaknya ada di bawah sini kecil banget dan cenderung juga nggak kelihatan kalau ada sepeda motor lagi banter gitu sering nggak sadar kalau ini lampunya nyala jadi akhirnya mereka pada kaget kalau saya mau belok kemudian ini dari owner yang dulu juga ada penambahan variasi lampu DRL DRLan tapi ini yang murah jadi nanti kita mau lepas kita ganti dengan yang lebih bagus nah untuk modifikasi dan reparasi ini nantinya akan saya buatkan vlog khusus ya ini part satunya jadi nanti ada part 2 dan part 3 jadi part 2 itu nanti reparasi yang minor-minor part 2 juga membahas tentang ganti lampu sama ganti kaca film tuh nanti total biayanya keseluruhan nanti akan saya sampaikan di vlog selanjutnya kalau mobil ini udah selesai nah rencananya lampunya ini yang tadinya lampu kota akan saya buat double scene jadi senya yang standar disini ditambah lagi yang disini pakai LED jadi lebih aman buat kita nanti terus lampunya yang ini tadinya dia nggak bisa lampu kota sekarang akan kita jadikan bisa lampu kota dan lampu high beam sedangkan yang ini yang cuma bisa lampu low beam nggak bisa high beam nanti akan kita buat juga bisa low beam dan high beam sekaligus kemudian nanti juga akan kita saya masih bingung ini memang antara repaint full kalau repaint full dengan masalah yang catnya sudah retak-retak gini nggak bisa dipindes jadi harus dikerok dan di cat ulang nanti antara saya mau ganti warna atau tetap warna yang seperti ini nanti kita lihat lagi dan antara pakai repaint atau pakai wrapping nanti kita lihat lagi menyesuaikan sama budgetnya Oh ya ini juga sudah ditambahi sama onernya front skirt tapi ini jadinya malah tambah Ceper jadi mobilnya tuh tingginya sebenarnya tetap cuman jadi tambah pendek depannya karena ada tambahan sayap ini nah ini sering gasruk di polisi tidur nggak tahu nanti akan kita lepas apa enggak tergantung situasi jadi kurang lebih perkenalan tentang vlog mobil ini sampai sini dulu kalau interiornya Alhamdulillah masih utuh masih standart dan ini saya dapat harga segitu termasuk dapat yang lumayan istimewa karena kilometernya asli itu masih 200 ribuan cuman PR nya adalah yaitu kaki-kaki kemudian mesinnya rembes tipis jadi nanti kita akan repair disitu terus kaca film yang padatnya panas tapi udah tak ganti harganya nanti aja di blog selanjutnya selanjutnya kemudian kita ada reparasi untuk ganti silnya karet-karet kaca ini dan lain-lain sebagainya nanti akan kita sampaikan di part selanjutnya jadi kalau teman-teman suka dengan konten seperti ini yang belum subscribe silahkan subscribe nanti akan kita bikinkan blog khusus Honda Cielo tahun 2000 eh tahun 1997 ini terima kasih telah menonton nanti kita akan bahas pajaknya berapa hasil reparasinya totalnya budgetnya berapa penggantian part-partnya apa aja itu ada di blog selanjutnya jadi yang belum subscribe subscribe lagi satu kali aja tapi enggak usah berkali-kali nanti unsubscribe dan tekan tombol lonceng terima kasih telah menonton sampai ketemu di konten kami selanjutnya